Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sejumlah pedagang di pasar sentral Mamuju kini mulai merasakan efek pandemi virus corona. Para pedagang mengaku saat ini penghasilan mereka menurun drastis. Setelah dua pekan terakhir, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran tanggap darurat atas pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini, efeknya telah dirasakan sejumlah masyarakat terutama pedagang di pasar. Himbawan pemerintah untuk di rumah saja demi memutus mata rantai peredaran COVID-19 berimbas pada perekonomian masyarakat. Sejumlah pedagang di pasar sentral sangat merasakan efek pandemi COVID-19. Bagaimana tidak dua pekan terakhir ini, pasar sentral sebagai pusat perbelanjaan masyarakat Mamuju terlihat lengang semenjak adanya wabah tersebut. Beberapa pengunjung hanya terlihat tengah membeli bahan untuk persediaan makanan di rumah seperti ikan, sayur, dan bumbu masakan. Menurut sejumlah pedagang, sejak adanya berita virus corona secara perlahan konsumen yang melakukan transaksi berangsur menurun. Bahkan dalam sehari pernah sama sekali tidak ada pembeli. Ia cuma berharap kondisi seperti ini cepat berangsur pulih. Bahkan sehari ada tidak biasa dalam seminggu, apakah ada dalam per hari itu sama sekali tidak ada orang belanja atau seperti apa Pak? Biasa, ini sudah dua hari tidak ada orang belanja. Sudah dua hari tidak ada orang? Biasa satu kali, tak satu-satu orang. Sangat terasa sekali Pak ya? Ayo betul, terasa betulnya. Bukanlah orang kaya 75 persen, 90 persen. 90 persen, bahkan sudah banyak yang memilih tutup kiosk. Dari Mamuju Busman, Rasid, Ainews TV, memberitakan.